Nah kita belajar ini algoritma, kemudian belajar pemrograman makro, PBA. Oke, jadi kita mulai dari, nanti sebaiknya pakai laptop, kalau pakai ini, apa namanya, pakai smartphone, Anda nggak bisa presentation, kalau ini bisa, Anda bisa tampilkan hasilnya Anda, ini Pak hasil saya, entah itu pakai, atau paling tidak Anda tunjukkan, kalau yang mau pakai kertas boleh, ya. Kalau pakai kertas, Anda tulis, terus kemudian Anda tunjukkan ke layar seperti itu juga bisa, ya. Oke, caranya nanti begitu. Oke. Membahas, karena pelajaran berikutnya nanti, 9, 10, 11, 12 mungkin itu adalah tentang visual basic for application. Jadi memprogram Excel agar bisa otomatis, dan itu adalah sama dengan dasarnya dengan VB, visual basic, seperti yang digunakan oleh jurusan sistem informasi dan lain-lain untuk membuat program. Jadi Anda, saya ajarin teknik memprogram, tapi menggunakan aplikasi yang mudah sebetulnya, tetap saja, walaupun mudah, kalau kita nggak tahu mau ngapain kita, juga akan bingung. Harus diapain, Pak, ini. Jadi, nah, algoritma itu adalah belajar cara berpikir. Saya kembali ke presentasi, ya. Jadi, algoritma itu adalah, boleh dikatakan, cara berpikir, Pak. Nggak mau keluar, sih. Slide, so. From beginning. Oke. Jadi, di sini ada, kalau di modul kita, itu ada yang namanya, apa namanya, modul kita ada yang namanya, eh, saya salah, Pak, presentasi. Kok jadi di sini sih, salah ya presentasinya, ya. Maaf. Jadi, kita mulai saja dengan, kalau, eh, present, window, di algoritma dan flowchart. Nah, di algoritma flowchart ini, maka yang akan kita belajarin adalah, sebelum ke sana, bahwa memprogram itu sama dengan kita memerintahkan kepada seseorang, seseorang, ataupun pada alat untuk melakukan pekerjaan, dan harus berurutan, gitu kan. Nah, karena berurutan, maka, cara berpikir yang paling aneh adalah, algoritma ini. Contohnya, kalau Anda mau membuka pintu, yang pertama dilakukan adalah, ya, pertama, Anda cek dulu, apakah pintunya terkunci, dengan mengerakkan tuas pintunya. Nah, kemudian, langkah kedua, kalau terkunci, apakah Anda membawa kunci, periksa. Kemudian, apakah kuncinya ada di kantong, kalau iya, ambil kuncinya, kemudian masukkan ke lubang kunci, putar ke arah jarum jam, buka kuncinya, dorong pintunya, buka pintunya, dorong pintunya, Anda masuk ke dalam, kunci lagi, kantongin lagi kuncinya, misalnya seperti itu. Itu, itu, ini ya, itu adalah salah satu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam pemeriksaan masalah, maka biasanya kita buat dulu yang dengan, dengan ini, yang berpakai bahasa, kita, jadi kita tulis cerita, ya, kita namakan algoritma, general algoritma, atau algoritma umum, kita bisa menggunakan sedokut, sedokut itu bahasa, apa ya, bahasa tiruan lah, untuk menirukan perintah-perintahnya, apa yang harus kita lakukan, dan seterusnya. Kemudian, kita mulai pertajam algoritma, untuk dapatkan algoritma yang lebih rinci, dan sesuai dengan bahasa komputer. Yang perlu Anda ingat semua, bahwa, baik komputer maupun manusia, itu punya bahasa masing-masing. Saya kasih contoh saja, gini, untuk supaya ini, ya. Jadi, kalau yang namanya, kita mau ngobrol dengan orang Jawa, maka setidak-tidaknya kita harus ngerti dikit-dikit bahasa Jawa. Ngobrol dengan orang Inggris, maka kita harus mengerti bahasa Inggris. Dan orang tersebut juga mengerti bahasa Inggris yang sama. Nah, itu yang beberapa hal yang harus kita mulai, apa namanya, ketahui bahwa untuk berbicara dengan komputer pun, kita harus tahu bahasa komputernya. Nah, itulah yang menamakan bahasa pemrograman. Ya. Nah, bahasa pemrograman berarti, Anda mulailah dengan, Oh iya, saya mau ngobrol dengan mesin, ya harus tahu bahasa mesin dong. Atau saya mau ngobrol dengan bahasa mesin, ada enggak penerjemahannya? Nah, itu ya. Nah, jadi ada bahasa program, bahasa mesin, ada bahasa terjemahan, ada bahasa penyambung, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa macam bahasa. Nah, yang kita pelajari bahasa yang kita mengerti, dan nanti mesinnya bisa mengerti setelah diterjemahkan oleh bahasa lainnya, bahasa penerjemahannya. Kita kembali lagi ke ini. Kedengeran ya suara saya, ya. Halo. Ada yang nyawet, Jastin? Kedengoran, Pak. Nah, dengan semuanya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut, Pak. Di dalam algoritma itu ada beberapa. Nah, sekarang mari kita bisa sendokot, kemudian sendokotnya didetilkan. Nah, sendokot adalah bahasa buatan atau informal yang membantu programmer dalam mengembangkan algoritma. Sendokot biasanya digunakan bahasa Inggris, atau bisa juga kalau mau pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu sendokot. Jadi, saya ringkas sekali ini ya. Kalau di mata kuliahnya di sistem informasi dan teknik informatika, biasanya ini disampaikan satu semester. Saya buat ini setengah jam. Karena yang perlu-perlu saja. Anda perlu mengetahui sendokot dan algoritma. Sebagai contoh di sini. Pelislah algoritma untuk menentukan nilai akhir siswa dan menunjukkan apakah dia lulus atau gagal. Jadi, langsung saya buatkan contohnya di sini. Contoh, tulis algoritma untuk menentukan nilai siswa dan menentukan nilai akhir siswa dengan menunjukkan apakah dia lulus atau gagal. Jika nilainya terdiri dari empat nilai. Oke. Nah, maka dalam sendokot, kita bisa nuliskan, ini bahasa Inggrisnya, gini, atau bahasa Indonesia-nya. Masukkan empat buah angka. Hitung rata-ratanya dengan cara menjumlahkan dan membagi dengan empat. Karena ada empat angka, dijumlahkan, kemudian dibagi empat. Jika rata-ratanya di bawah lima-lima, cetak gagal. Jika tidak, cetak lurus. Ini sudah bentuk algoritma. Ya, memang masih sederhananya menjumlahkan empat angka dan membagi. Yang berikutnya adalah, nah dari bentuk yang seperti ini, dibuatlah dia algoritma. Nah, di dalam algoritma kita lebih, supaya detail, kalau tadi kan, boleh kan, input empat angka, ya. Di sini sudah, input apa? Angkanya itu sudah dikasih definisi, dikasih variable. Mark 1, mark 2, mark 3, mark 4. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Itu langkah pertama. Jadi, seperti ini, bahwa komputer itu tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau kita tidak perintahkan. Atau program memperintahkan yang lain. Kalau komputernya melakukan sesuatu tanpa diperintahkan, komputernya rusak, berarti ya. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua. Langkah kedua adalah, coba grid itu berasal dari, Nah, ini bacanya kalau saya berasal dari M1 ditambah M2, ditambah M3, ditambah M4, dibagi 4. Oke. Ya. Itu tadi kan, calculate their average by summing and dividing by force. Jadi, hitung rata-ratanya dengan menjumlahkan dan bagi dengan 4. Jumlahkan dan bagi 4. Nah, di dalam Excel mungkin tinggal sum, atau tinggal average, segitu langsung. Tapi di sini kita coba lihat detailnya. Jika grid-nya lebih kecil, tadi 55, sekarang saya ganti 50, ya, nggak apa-apa lah. Jika grid-nya lebih kecil 50, ingat ya. Kalau dia lebih kecil, berarti dia harus di bawah 50. Kalau 50 sudah nggak masuk. Dia masuk lulus. Kalau di bawah 50, jadi 49,9999, itu gagal. Tapi 50 lulus. Dan jika, maka, yang lainnya, and if. Selesai if. If and if. Ini sudah algoritma detil. Dan kalau Anda serahkan pada programmer, ini sudah jadi. Nekan-ngan, ngetikan, jadilah program. Betul ya. Dan Anda juga nantinya bikin serisa, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah, kan tadi sudah, apa namanya, shadow code, algoritma, dilengkapi dengan flow chart. Flow chart adalah gambaran representasi grafis dari satu operasi yang dalam bentuk, namanya juga flow chart. Chart itu diagram atau bagan, boleh. Chart itu alir. Jadi, dia ada langkahnya, satu, dua, tiga, empat, lima. Langkahnya itu aliran dari data, aliran dari proses. Nah, di dalam itu, simbolnya yang digunakan biasanya, eh, oke. Sebelum itu, flow chart biasanya digunakan untuk menunjukkan logika dari algoritma dan menekan pada langkah-langkah setiap kegiatan dan hubungannya dengan kegiatan lain. Contohnya, mengontrol aliran satu aksi dan ke aksi lain. Ini contohnya. Nah, ini berapa simbol yang digunakan. Bentuk oval. Ini semua ada di, eh, apa, kalau di dalam Excel, simbol-simbol ini, simbol flow chart, ataupun di word, simbol flow chart ini ada. Oval, menunjukkan awal dan atau akhir program. Bentuk jajaran genjang, menunjukkan operasi. Kotak, menunjukkan proses penyumblahan, pengurangan, pembagian, penyimpanan, dan lain-lain. Kemudian, bentuk segi, eh, apa, belah ketupat. Itu adalah untuk pernyataan if dan itu. Jadi, percabangan jika ia ke kary, jika tidak ke kanan atau kebalikannya. Ada satu proses, apakah dia memenuhi syarat, ia ke sana, tidak ke sini, misalnya gitu. Nah, biasanya berguna untuk if dan else. Kemudian, ada bentuk hybrid. Nah, bentuk hybrid berarti Anda, ini untuk menunjukkan bahwa, tampilkan cetak dan lain-lain. Kemudian, aliran dari programnya. Aliran flow program. Itu garis panah. Dengan ini. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Yang tadi, algoritma yang tadi, yang sudah didetailkan tadi, maka kita mulai. Awal start, akhir stop. Bentuknya sama. Kemudian, langkah kedua, input M1, M2, M3. Nah, grid-nya juga demikian. Nah, ini semua Anda, apa namanya, Anda bisa coba nanti. Sebentar lagi. Supaya Anda juga paham bagaimana caranya. Dan di modul itu ada tugas untuk Anda juga untuk membuat ini, agar Anda juga mengerti bagaimana caranya. Nah, yang kedua contohnya. Tulis algoritma dan gambarkan flow chart untuk konversi panjang dari fit ke cm. Jadi, sedukannya, masukkanlah panjang dalam fit. Kita sebut variablenya LFT. Hitung panjang dalam cm. LCM dengan mengalihkan LFT dengan 30 cm. Oh, iya. Eh, ke cm? Tidak salah itu. Bukan 30 cm, saya lupa. Itu harusnya ini. Dikalihkan 30 cm sekian. Kemudian, panjang dalam cm adalah disimpan di dalam LCM. Ini bahasa yang biasanya digunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tadi. Seedocode. Dan baru dari Seedocode, Anda bisa masukkan langkah di sini. Masuk langkah pertama. Input LFT. Langkah kedua. LCM berasal dari LFT kali 30. Perhatikan ya, bukan sama dengan ya. Karena yang kita ketahui adalah LFT dan 30. Hasilnya disimpan di. Ini artinya hasilnya disimpan di LCM. Ya. Ini print LCM. Oke. Nah, sedangkan blockchainnya start, input, LCM, print. Oke, saya stop dulu sharingnya. Kita kembali ke. Saya minta Anda setidak-tidaknya mulai mencoba. Buatkan Seedocode kalau Anda mau bangun. Eh, baru bangun. Mau sebelum mandi. Dan Anda bisa nanti presentasikan ke saya. Seedocode-nya aja. Anda harus bayangkan kalau Anda tidur. Tidak pakai ini pakai selimut atau tidak. Dan lain-lain. Sehingga begitu bangun ngapain sampai Anda masuk kamar mandi. Terus tolong lagi dipresentasikan. Ayo siapa duluan? Sudah jadi. Cara sharing, Anda geser personnya ke bawah. Present. Present now. Siapa mau duluan? Silahkan. Zira. Buat yang seperti tadi yang Seedocode. Ya, saya tunjukkan lagi ya. Presentation. Present. Buat yang seperti ini. Masukkan ini. Sekarang, Tidak usah itu deh. Ini, kalau kamu mau ini, mau buka puasa, apa yang harus kamu lakukan? Tulis urutan langkahnya. Atau mau sahur? Tuliskan urutan langkahnya. Tulis ya. Algoritma, Algoritma, Algoritma. Arum Melati, selamat datang. Oke, tadi kan kita, tadi masih sederhana, kalau malah, nah malah di contoh 7 ini, lebih kompleks lagi. Flowchart, dari algoritma ini. Kalau di sini kan, input nama ini, kalau dia, lebih besar dari 40, maka, bayarnya, ini. Jadi, overtime dikurangin 2 per 3 kali absent, itu lebih besar dari 40, maka dia dibayar 50, dan seterusnya. Ini, ini, kondisi ini harus memang, gak bisa sekedar kamu pelajarin, tapi kamu harus pahamin benar-benar ya. Kalau dia, mana sesuai, disesuaikan dengan ini. Jika dia, overtime dikurangin 2 per 3 absent, lebih besar 40, maka, bonus paid-nya 50. Ini bonus paid-nya 40, dan seterusnya. Itu diterjemahkan di sini. jika overtime dikurangin 2 per 3 kali absent, lebih besar 40, maka payment 40. Overtime ini, dan seterusnya. Dan, itu ada, Anda diminta membuat flowchart-nya. Termasuk di sini, kalau gak salah, saya, sudah membagikan pada Anda, modul, di mana modul tersebut, apa namanya, sudah di, Anda harusnya kerjakan, algoritma dan flowchart, modul, 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 mana ya modulnya, oh ada modulnya di e-learning ya, di e-learning, ketika kuliah, apa saja yang dilakukan, mulai urtanya tapi harus, harus teratur ya, sampai di kampus, baru ambil motor, kan gak mungkin gitu loh, kalau yang pakai banget, pakai motor, ada yang gak, apa, sudah jalan keluar, belum pakai baju, nah kan itu kan artinya gitu ya, jadi urtanya apa, misalnya dari bangun, mau berangkat ke sekolah, boleh kamu tulis satu-satu, oh iya, mulai berpikir teratur, contohnya kayak, contohnya kayak misalnya, kita lagi nunggu azan buka nih, terus kayak saya nyalain TV, duduk di meja makan, terus gitu-gitu, betul, ya tapi langkahnya yang benar, jangan nanti, nyalakan TV terus duduk di meja makan, TV-nya emang di ruang makan, kan deket maksudnya gitu, ya tapi kan beda kan, kalau misalnya nunggu azan, nunggu azan TV, berarti TV, pertanyaannya, apakah TV sudah dinyalakan, jika iya, ya sudah, langsung, duduk meja makan, kalau belum, yang lakukan TV, kan gitu, kan itu kan artinya gitu ya, jadi urutannya apa, misalnya dari bangun, mau berangkat ke sekolah, boleh kamu tulis satu-satu, oh iya, mulai berpikir teratur, contohnya kayak, bapak, contohnya kayak misalnya, kita lagi nunggu azan buka nih, terus kayak misalnya nyalain TV, duduk di meja makan, terus gitu-gitu, betul, betul, ya tapi langkahnya yang benar, jangan nanti, nyalakan TV, terus duduk di meja makan, TV-nya emang di ruang makan, kan deket maksudnya gitu, ya tapi kan beda kan, kalau misalnya nunggu azan, menunggu azan TV, berarti pertanyaannya, apakah TV sudah dinyalakan, jika iya, ya sudah, langsung, duduk di meja makan, kalau belum, nyalakan TV, kan gitu, ya, ada yang sudah jadi, sederhana aja, jangan yang banyak-banyak, tadi saya bilang, anu begitu beduk, mau makan, apa yang harus dilakukan? Justin, kalau mau goreng, apa aja? kamu bikin prosedur, kalau mau goreng, bloksur mau goreng, iya kan, iya prosedurnya apa? pertama, wajahnya ada enggak, jangan-jangan, wajahnya enggak ada, kamu mau goreng-goreng, makanya apa kan? ya itu, bahan-bahannya pak, beli dulu, bahan-bahannya, jangan kejauhan, yang deket aja, bahannya sudah ada di situ semua, bahannya sudah ada di tempat ya, ya, nanti kita siapin dulu kan, apa yang mau dibikin, siapin minyak goreng, siapin wajan, enggak kembali, panaskan minyak goreng, siapin wajan dulu kok, saya siapin wajan, wajannya taruh di mana, siapin wajan di mana, dipasar, di dapur, bukan, siapkan wajan di atas kompor kan, oh iya, nah, siapin minyak goreng, taruh wajan di atas kompor, ya kan, taruh wajan di atas wajan, iya, tuangkan minyak, bukan paru, oh iya, tuangkan minyak kan, tunggu sampai panas, emang sudah dinyalakan kompornya, oh iya, menyalakan kompor, nah, itu maksudnya ya, jadi hal-hal yang seperti itu, coba kamu tulis detail, oh harus detail berarti Pak ya, iya, kan komputer bego, anunya ketanya orang-orang, komputer itu bodoh, kalau nggak diberitah, diem dia, ayo Dina, yang pintar orangnya, iya betul, ayo Dina, terus Pak, kalau misalnya sudah, kalau sudah, kamu tunjukkan coba, mana tulisannya, Pak harus ditunjukin, iya dong, bikin dong Dina, iya, ini sedu banget si Justin, udah ah matin ah, bikin dong Dina, ayo, sama Sandra, come on Sandra, bagaimana cara memakai make up, gitu ya loh misalnya, boleh kok Sandra, gini nih Pak misalnya, mana saya, nggak kelihatan nih, ah itu, saat berbuka ke meja makan, lalu, apa, tarik kursi, terus duduk, ambil, ambil apa, ambil apa lagi, ambil piring, ambil piring, yang ada di meja, oh piringnya tersedia, bukannya, ano, apa, buka piring kali, ya nanti, nggak apa-apa, terus ada apa, sebanyak lagi, burem ah, burem, di switch saya kameranya, kamera depan, lalu ambil makanan, kan, kan, pegel kamu ya, meganginya, makanya, kalau gitu, mendingan pakai buat ya, kasian sih pakai buat, kamu nanti katiknya, mundar mandir, mundar mandir, tapi nggak apa-apa sih, tinggal present, kalau pakai buat, ya, lalu, makan, taruh di piring, jadi ambil apa, lalu ambil makanan, taruh di piring, ya, lalu dimakan, ya, boleh, saya baca ini aja ya Pak, kursi, terus yang ketiga, terus duduk, yang keempat, duduk, ambil piring yang ada di meja, yang udah ada di meja, terus yang kelima, habis ambil piring, ambil makanan yang ada di meja, habis ambil makanan, taruh di piring, habis itu lalu makan, iya, padahal belum, belum azan tuh ya, maksudnya, kan saat berbuka ininya, lho, saat, mau berbuka, kan nunggu azan dulu kan, kan saat udah azan dulu, gitu ya, oke, nggak apa-apa, ya, itulah, hal-hal yang kecil-kecil itu, kadang-kadang di dalam program, akhirnya, lu, karena kita lupa, mengalankan, kondisi awalnya apa, gitu ya, seperti tadi ya, untuk perhatikan semuanya, kalau, harus berbuka, mau berbuka, berarti ada kesarat kan, berbuka itu, bahwa sudah azan, sudah ada makanan, kalau belum ada makanan, belum ada makan, berarti, kita harus, apakah sudah ada makanan di meja, atau makanan sudah tertata di meja, kalau iya, tarik kursi di meja, duduk, kalau tidak, maka beli, mungkin pesen, I don't know, go food, kayak grab food, kayak apa, atau ini, ya, itu, itu hal-hal yang, anunya, detil-detil itu yang dilakukan, nah, itu semua harus dipertimbangkan di dalam, pembuatan pemrograman, Zira sudah selesai, atau Dina sudah, ngerti, ngerti pak, Dina, ngerti ya, oke, sekarang, yang lainnya, siapa, ada, nggak ada, saya teruskan, kalau nggak, ngerti pak, oke, Anu, Zira lagi, Anu puasa ngomong, nggak mau ngomong saya, nggak bisa ngomong saya, nggak bisa ngomong di sini, kenapa sih Zira, nggak bisa, nggak bisa ngomong, waduh, coba nanti ada yang bisa membantu, Zira, supaya bisa, ini, settingnya lebih bagus tuh, di ininya, kemudian, kita lanjut ke presentasinya ya, ini ada beberapa, kalau kita hubungkan dengan, apa namanya, pokok, salah, 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 pelocat, pelocat, bimbi, mana tadi yang pelocat, salah, oke jadi kalau anda lihat disini bahwa yang dilakukan oleh komputer pada saat dia itu menerima perintah contoh disini input LFT maka dia akan menyiapkan variabel LFT yang untuk digunakan memasukkan angka kemudian LCM dia mempersiapkan variabel LCM dan dia melakukan operasi perkalian kemudian baru dia kecetak seperti itu nah dengan begini tinggal di program juga sama nanti dia input LFT LCM sama dengan LFT kali 30 print LFM stop seperti itu nah jantung yang ketiga tulis algoritma dan gambar flowchart yang akan membaca dua sisi segi empat dan hitung luasnya maka sedokutnya input lebar kita pilih dengan variabel LA dan panjang variabelnya PA hitung luas LU dengan mengalihkan LA dengan PA print LU sederhana kan ini ya sedokutnya hasilnya adalah algoritmanya adalah input LA dan PA kalau di sini di sini dikasih penjelasan LA adalah apa dan lain-lain tapi penjelasan di ujung langkah kedua LU sama dengan LA kali PA kemudian print LU nah di flowchartnya start input LU dan seterusnya seperti itu jadi ini adalah bentuk input ini adalah bentuk proses ini bentuk awal dan akhir jadi bentuknya start and stop ini adalah bentuk input berarti dia apa operatornya harus memasukkan angka atau huruf atau apapun atau print ini kemudian ini proses yang berada di dalam komputernya kemudian ini proses oleh komputer mengeluarkan hasil selesai kalau tidak selesai dia akan bingung sampai di sini komputernya dinamakan nanti komputernya hang karena dia tidak tahu harus ngapain setelah perintah itu kecuali kita perintahkan stop baru dia berhenti kemudian kita contoh keempat nih tulislah algoritma dan gambarlah flowchart untuk menghitung akar kuadrat persamaan ini ingat akar persamaan kuadrat ini di matematika kan adalah akar B kuadrat min 4 AC apa sorry sama dengan main B ditambah akar B kuadrat min 4 AC dibagi dua A nah kita pecah rumusnya untuk yang ini untuk akarnya kita hitung dulu baru ada main B plus D yang sini main B main B jadi ada dua akar X1 X2 oke kita lihat di sini sendoknya langsung input koefisiennya ABC jadi persamaan 2 X kuadrat berarti 2 nya dimasukkan 5 X ditambah 6 berarti ABC 2 5 6 hitung D hitung X1 hitung X2 cetak ini bisa saja ini disebut hitung D ini yang ditulis hitung D sama dengan ini gitu ya dilengkapi hitung X1 dengan cara begini hitung X2 dengan cara yang tadi itu ini baru kemudian cetak X1 dan X2 nah di dalam procatnya juga sama jadi input ini tadi start input ABC D adalah berasal dari akar B kali B kan B kuadrat kan kan sama dengan B kali B dikurangin 4 kali A kali C kenapa nggak saya kasih kurung ini 4 kali A kali C karena ini perkalian lebih dahulu daripada penambahan maupun pengurangan pengurangan lebih dahulu dari penjimlahan ya kemudian eh ini X1 ketemu X2 ketemu cetak selesai dengan begitu kalau anda punya persamaan kuadrat bahwa bisa ini kita masukkan ketemulah berapa X1 X2 nya nah itu tadi adalah eh untuk yang bentuknya masih lurus aja nggak ada percambangan kan semuanya adalah di apa namanya di di kerjakan dengan bahwa input ini dan selesai tapi ada kalanya percabangan ada kalanya dia akan kembali lagi minta input lagi dan seterusnya nah itulah kita merupakan struktur lain ini baru satu struktur struktur lainnya itu decision structure yaitu jika A lebih besar B itu adalah eh 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 pernyataan logika apakah A lebih besar dari B kemarin banyak yang salah di dalam ini di dalam logika eh Excel juga A lebih besar dari B jika A lebih besar B benar ya bahwa A adalah lebih besar dari B maka kita melakukan tindakan eh yang ke kiri atau ke kanan ya tergantung ke tempat nanya yes no nya kemudian print nilai A gitu ya jika A lebih besar dari B itu salah maka A itu tidak lebih besar dari B maka kita lakukan action yang ke kanan gitu baru print value dari B ya kalau tadi berarti yang lebih besar yang A yang satu yang lebih besar adalah B gitu ya jadi disisinya seperti ini apakah A lebih besar dari B jika no print B karena A nya ternyata lebih kecil dari B apakah A lebih besar dari B jika ya print A berarti A nya lebih besar dari B oke jadi di dalam perintah komputer nantinya juga ada if then else dimana perintahnya jika suatu kondisi terpenuhin true benar maka inilah yang akan di ini kan ditulis atau dilakukan perintahnya perintah setelah ini dilakukan jika tidak benar maka perintahnya yang dilakukan ini selesai oke kita lanjut dengan ini contoh disini yang tadi itu dari flowchart itu kita jadikan program jika A lebih besar dari B maka print A jadi kalau dia iya karena A nya lebih besar dari B maka angka yang terbesar adalah A jika tidak berarti A nya lebih kecil dari B maka setelah B angka yang lebih besar gitu oke belajar tulis ininya dulu terus selesai lanjut ke ini nah beberapa operator ini ada lebih besar lebih kecil ada sama dengan ada lebih besar sama dengan ada lebih kecil sama dengan ada yang tidak sama dan masih ada contoh lain contohnya tapi ini yang paling sering digunakan nah ini contoh tulis algoritma untuk membaca dua buah nilai dan tentukan nilai terbesar dan cetak nilai tersebar terbesar tersebut dengan tambahan pesan jadi input value 1 dan value 2 jika jika value 1 itu lebih besar dari value 2 maka simpanlah value 1 ke dalam variable max jika tidak simpanlah value 2 ke variable max kemudian kemudian kita cetak nilai terbesar jadi cetak the largest value is tanda petik koma max berarti dia akan cetak nanti keluarnya di layar the largest value is angka max nya berapa misalnya 10 gitu yang nilai 2 nya misalnya 5 atau kebalikannya kalau nilai 1 nya 4 nilai 2 nya 8 maka disini the largest value adalah value 2 8 tadi lanjut ini adalah bentuk dari locap yang lengkapnya berikutnya adalah kadang-kadang malah ada bercabang lagi cabang yang bercabang kita sebutkan eh 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 yang bersarang ber jadi beberapa ada eh berangkai dia satu alternatifnya adalah nah ini kita lihat disini mari kita coba kalau dia kita membandingkan 3 angka manakah yang terbesar dari 3 angka maka kita jika 1 banding 2 kemudian jika iya bandingin lagi disini eh membandingkan input angka 1 angka 2 angka 3 jika n1 lebih besar n2 maka cek lagi apakah n1 lebih besar dari n3 jika iya karena n1 lebih besar dari n2 dan n1 lebih besar dari n3 n1 disimpan ke max jika tidak berarti yang lebih besar adalah n3 karena n1 sudah pasti lebih besar dari n2 sehingga n3 pasti akan paling besar jadi disini jadi disini n3 sama jika n2 yang lebih besar maka n2 dibandingkan dengan n3 jika eh apa nanti bener n2 lebih besar maka n2 yang disimpan di max jika tidak n3 yang disimpan di max sehingga angka yang terbesar adalah nanti disetak mana yang terbesar nah kemudian yang ketujuh adalah eh dan seterusnya ini ini lebih ke arah bisnis biasanya atau di program ini program apa namanya eh absensi dan pembayaran tulis algoritma dan eh gambarkanlah flowchart yang membaca nama orang eh lemburnya berapa jam absensinya dan berapa pembayarannya dengan syarat tentunya itu harus dilengkapi misalnya overtime adalah overtime dikurangin 2 per 3 kali absen itu untuk tambahan bonus jika dia lebih besar dari 40 jam maka dia eh apa namanya membayar eh dibayar 50 dollar dan seterusnya ya ini syarat-syaratnya sehingga kita buatlah disini input name overtime absen tiga orang kan eh tiga data kan jika overtime main 2 per 3 maka absen sebentar ya saya 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 stop dulu dina dan Algoritma, Algoritma, Algoritma Arum Lati, selamat datang Oke, tadi kan kita, tadi masih sederhana Nah, malah di contoh tujuh ini lebih kompleks lagi Flowchart dari algoritma ini Kalau di sini kan input nama ini Kalau dia lebih besar dari 40 Maka bayarnya ini Jadi over time dikurangin 2 per 3 kali absen Itu lebih besar dari 40 Maka dia dibayar 50 dan seterusnya Ini kondisi ini harus memang Gak bisa sekedar kamu pelajarin Tapi kamu harus pahamin benar-benar ya Kalau dia disesuaikan dengan ini Jika dia over time dikurangin 2 per 3 absen Lebih besar dari 40 Maka bonus paid-nya 50 Ini bonus paid-nya 40 dan seterusnya Itu diterjemahkan di sini Jika over time dikurangin 2 per 3 kali absen Lebih besar dari 40 Maka payment 50 Over time ini dan seterusnya Dan itu ada Anda diminta membuat flowchartnya Termasuk di sini kalau gak salah Saya sudah membagikan pada Anda Modul Dimana modul tersebut Apa namanya Sudah di Anda harusnya kerjakan Algoritma dan flowchart Modul 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 Mana ya modulnya Oh ada modulnya di e-learning ya Di e-learning Jadi algoritmanya gimana Prochartnya gimana Anda bisa buat sendiri Formnya Dengan Excel saja Dibuat boleh Caranya kan gampang sekali Kalau membuat flowchart Ini contoh Membuat flowchart Ini kan saya coba Saya share Angka Di ini Di Apa namanya Di Excel ya contohnya Jadi Dari sini langsung aja Insert flowchart Mulai Start Start Tadi Tandanya apa Oval kan Oval Kemudian Kemudian Akhir Tengah kan Ada Masuk aja Ke ini kan Ke Ini tengah Tengah Kemudian Start Akhir Pada akhir End ya End aja Kemudian Mulai input Dan lain-lain Yaudah cari input Insert Input Dan Santai kok Ininya Klik Input Terlalu Endanya gini Apa Input N1 Endura Ini saya Langsung Detikkan langsung Gitu Oke Yang kedua Habis itu Ada operasi Insert Operasi Bentar Ada yang Ada yang Minta Admin Kemudian Mulai Operasi Operasi Berarti Otak kan Persegi Ini kurang jauh Turunkan dulu Insert Otak Operasi Operasi Di sini Tambah Bisa di klik Kanan Edit text Diklik Kanan Edit text Mark Sama dengan Sumber Sumber Sama dengan N1 Ditambah N2 Tandanya Tadi Pakai tanda Itu Ganti Ini Ganti Yang lain Insert Mana tadi Bentuknya Ya Tapi kan Kalo engga Oh iya Ini sudah Sudah lurus Gini ya Meluruskannya Cukup Pilih semua Baru Align Di format Align Center Wah Jaraknya kan Nempel Berarti Align Vertically Distribute Kurang Jaraknya kurang Maka salah satu Kamu Ubah Kamu tarik Atas dulu Satu Ya Kemudian Mungkin juga Yang bawah Ditarik dikit Supaya jaraknya Agak lebih banyak Lebih luas Misalnya Baru disini Align Vertical Sehingga jaraknya Menjadi Tepat Nah Dari sini Kalau mau nyambung Dengan Flownya Dengan Apa Dengan Panah Ingat Yang satu Awal Itu Kamu harus pilih dulu Ingat ya Waktu anda Gerakan Gini Dia akan ada Tanda titik hitam Lepas Oh ini Kepanjangan Saya Perbesar dikit Ya Jadi Saya Langsungkan Klik Dia langsung Masuk ke hitam Ini Ditarik sini Dia langsung Masuk ke hitam Lagi Wah gak lurus pak Gak apa-apa Sampang Ini Bawahnya Kita sambung dulu Ya Gak lurus Gak apa-apa Biarin aja Nanti bisa diluruskan Dan mudah Ya Kan ini miring-miring kan Kita save Klik 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 Dengan garisnya Jangan lupa Dipilih Garisnya juga Dipilih Garisnya dipilih Garisnya dipilih Baru Karena ini yang Miring-miring kiri kanan Maka dia Align Center Oh ini Rupanya Besarnya beda Sehingga dia Makanya beda Ini Supaya sama Anda langsung Bisa aja Pilih salah satu Oh tadi belum Belum Kepilih Itu rupanya Yang ini belum Kepilih Tadi Itu gak Kepilih Ini aja Klik Di sini Tarik Tampelin ke Ini Cari Nanti dia Begitu ada Ini Dia akan Ketemu Ujungnya Kalau susah Seperti ini Buang aja Pilih lagi Baru Anda Ambil Yang baru Dan Tandanya Dia nyambung Ini Itu berarti Warnanya Hijau Kalau merah Berarti dia gak Nyambung Apalagi Masih Kuding Atau Hitam Nanti Bentuk Yaudah Titik yang ini Nanti Bentuk Dan mudah Tinggal Nambah Penjelasannya Apa Itunya Tapi yang Paling penting Di dalam Ini Kalau flowchart Itu adalah Simbolnya Sudah ada Di paling Atas Ini Saja Atau Disini Ada Flowchart Flowchart Ini Simbol-simbol Untuk flowchart Khusus Oke Nah itu Tugas Anda Sekarang Tugas Anda Itu Ada di Modul Satu Buku Praktikum Let Kalau ada Yang perlu Ditanyakan Untuk Algoritma Silahkan Kalau tidak Ada Saya lanjutkan Ke Intro VBA Mana Lanjut 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 Jadi kita Langsung Masuk Ke Intro To Visual Basic Application Jadi Visual Basic Application Itu Disini Saya Menjelaskan Walaupun Disini Pakai 2007 Tapi Excel-nya Adalah 2000 Excel-nya Adalah Excel 2013 Jadi Mampir Sama Hanya Saja Untuk Membuat Itu Berarti Kita Harus Ini Itu Ada Dua Macam Yaitu Sebelum Anda Belajar Tentang Makro Dan PBA Maka Anda harus Mengaktifkan Terlebih Dahulu Perhatikan Mengaktifkan Developer Tab Di Excel Anda File Sekarang Tugas Anda Itu Ada Di Modul Satu Buku Praktik Komlet Kalau Ada Yang Perlu Ditanyakan Untuk Algoritma Silahkan Kalau Tidak Ada Saya Lanjutkan Ke Intro VBA Mana Lanjut Baiklah Lanjut Jadi Kita Langsung Masuk Ke Intro To Visual Basic Application Jadi Visual Basic Application Itu Di Disini Saya Menjelaskan Walaupun Disini Pakai 2007 Tapi Excel Adalah Excel 2013 Jadi Hampir Sama Hanya Saja Untuk Membuat Itu Berarti Kita Harus Ini Itu Ada Dua Macam Yaitu Sebelum Anda Belajar Tentang Makro Dan VBA Maka Anda Harus Mengaktifkan Terlebih Dahulu Perhatikan Mengaktifkan Developer Tab Di Excel Anda File Option Kemudian Disini Ada Apa Namanya Nah Disini Kalau Disini Maka Anda Bisa Lihat Bahwa Untuk 2007 Cara Mengaktifkannya Adalah Dengan Di Tombol Option Di Office Button Excel Option Klik Popular Dan Klik So Developer Oke Ini Untuk 2007 Khusus 2007 Untuk Yang Yang Apa Yang Lebih Baru Itu Adalah Ini Ini Saya Stop Daring Saya Ganti Dengan Yang Disini Excel Maka Anda Bisa Gunakan Reson Excel Oke Di File Kalau Di Option Anda Tidak Akan Temukan Ini Banyak Cuma Langsung Aje Custom Ribbon Ini Klik Yang Ini Developer Diaktifkan Sehingga Menunya Akan Muncul Di Atas Developer Setelah View Developer Seperti Itu Nah Disinilah Kita Bisa Memprogram Excel Ini Sesuai Dengan Genda Kita Supaya Lebih Otomatis Misalnya Mengatur Data Dengan Otomatis Input Data Dengan Baik Kemudian Menjalankan Program Program Yang Lain Itulah Program Program Di Dalam Apa Namanya Excel Nah Sebelum Ke arah Pemprogram Saya kasih Contoh Saja Disini Saya Bukakan File Yang Sudah Ada Makronya Saya Rubah Dulu Disini Dia Sudah Bentuk Dalam Bentuknya Itu Nanti Kode Kode Seperti Ini Membuat Seperti Ini Tapi Kita Tidak Perlu Ngetik Kadang Kita Cukup Memerintahkan Jadi Disini Saya Buka Buka Karena Satu, Anda bisa membuat program, Anda bisa merekod langkah-langkah Anda menjadi program yang dinamakan makro. Saya akan, makro itu sama-sama VBA, tetapi kita melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pilih, rekod makro, di developer, ketikan namanya, opsinya, assign key, dan lain-lain. Nah, saya coba membuatkan untuk Anda, kadang-kadang kita kan waktu itu pernah membuat di Word kan ya? Nah, selain Excel, di Word juga bisa dia, untuk ini, untuk membuat ini, saya coba saja di sini. Saya buatkan, apa namanya, kata ulang ya. Ini developmentnya saya buka dulu di Word. Kemudian, saya mau membuat makro kata ulang di Word. Jadi, makro bisa dibuat di Word, PowerPoint, bisa project management, Microsoft Project Management, dan lain-lainnya. Nah, di sini, kita akan coba, saya pertama menulis satu kata, kalau kita tulis kata masing, double berarti masing-masing. Karena ini dari awal, maka M-nya saya tulis sebelum besar. Berarti saya akan melakukan record makro. Melakukan langkah-langkah yang kemudian saya akan tulis menjadi makro. Record makro. Makronya saya namakan, saya pakai shortcut keyboard. Kalau nanti saya tekan Alt dan U, dia akan menjadi perintah untuk kata ulang. Nama makronya makro 1. Nah, kita mulai nih. Kita, supaya dia membuat kata ulang, maka saya, ini saya block dulu. Block. Copy. Ctrl-C. Kemudian saya tekan minus, kemudian kita tekan Ctrl-V, kita kembali ke belakang, back. Kemudian mundur, kemudian yang ini saya ganti dengan buruk kecil. Ya. Oh, nggak ada presentasinya, Pak. Masalah. Bukan presentasi, di itu. Di Word. Oh, belum ada. Wordnya nggak ada. Coba, coba, coba. Oh, iya, mati. Bentar. Maaf ya, pintar kamu. Itu dong. Jangan saya nanti ngelak-ngelak sendiri, ngelak-ngelak sendiri kayak orang jualan obat. Oke, saya ulang lagi ya. Mana tadi? Ini ya. Ketuk, ketuk. Ada kata-kata masing di situ. Di layarmu. Halo. Salah. Stop saring. Ganti. Ini siapa masuk? Asandra masuk lagi. Present. Jadi, ini saya stop dulu ya. Stop recording. Saya akan ulangin lagi ya. Kan pertama saya tulis kita masing. Dan ini di Wordnya sudah ada developer ya. Sama. Ngesetnya. Ini. Klik option. Custom ribbon. Klik developer. Oke. Kalau gini kosong. Ini ada. Oke. Sehingga dia nambah menu ini. Nah, ini saya mau membuat record macro. Setelah mengetik kata-kata masing. Padahal saya mau otomatis nanti kalau menerima masing-masing. Apa? Tamu-tamu dan lain-lain. Jadi saya otomatis. Tidak menulis empat huruf. Tapi menulis empat huruf dan alt U. Cukup. Record macro. Saya tekan alt. Assign. Pilih keyboard. Di sini saya bilang. Namanya saya ganti kata ulang. Kata. Namanya harus jadi satu. Tidak boleh ada spasi. Ya. Saya pilih keyboard untuk mewakili. Saya tekan langsung cepat alt U. Kita assign. Kemudian kita close. Kita mulai. Pertama ini kata masing. Setelah mengetik. Kita kontrol. Ini sekali dilakukan. Untuk dibuat programnya. Copy. Control C saya tekan-nya. Kemudian minus. Control V saya tekan-nya. Saya kontrol panah ke belakang. Untuk ini. Atau saya bisa pilih pakai kursor. Control panah ke belakang. Kemudian saya backspace. Supaya menghilangkan spasi. Kemudian kita tekan. Ke satu ke depan. Satu huruf ke depan. Dan ini kita ubah menjadi huruf. Kecil. Dengan menu. Lowercase. Kemudian kita pindahkan ke sebelahnya. Kita tekan spasi. Baru kembali ke developer. Kita stop recording. Selesai? Kita lihat. Tadi kita sudah melakukan langkah-langkah. Dan dia makronya sudah memunculkan yang namanya. Apa namanya tadi? Kata ulang. Mana kata ulang? Kata ulang. Tuh. Apa yang saya lakukan tadi di rekam sama dia. Dan rekaman ini bisa kita gunakan terus. Kalau kita simpan dia. Jadi contohnya di sini saya. Tamu. Misalnya tamu. Aduh tekannya. Atau. Masing-masing universitas. Masing. Masing universitas. Baru. Saya sudah tidak perlu mengetik lagi. Karena saya sudah punya makro kata ulang tadi. Makro kata ulang. Selain makro yang lainnya. Ini makro semuanya. Tapi yang khusus yang saya buat adalah makro kata ulang tadi. Ada makro satu gak perlu. Ini kayaknya tadi makro satu gak jadi tadi. Kita ganti. Kita buang. Makro yang kata. Yang itu tadi. Ini yang tadi. Makro. Yang makro satu. Ini kayaknya tadi kan gagal. Kita delete. Yang gak tau jangan di delete ya. Biarin aja. Kalau ini ada yang open, main, delete, dan lain-lain. Semua itu menggunakan makro. Itu ya. Nah itu kalau di dalam. Word. Sekarang saya stop. Saya masuk ke Excel. Masuk ke Excel. Mana tadi. Indok. Oke. Sharing. Hai. Oh. Nge-like hang. Komputernya kecapean. Balik lagi orangnya. Zoom-nya yang meeting-nya. Google meeting-nya yang ada ya. Bingung. Terpaksa ini. Ur-oh. Uh-oh. Oh. 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 enggak harus dihentikan dulu hai hai maaf tadi ada masalah sekarang saya aktifkan lagi saya balik lagi ke tadi satu share pada saat kita membuat ini sama record makro kita membuat makro apa ya udahlah namanya makro satu atau uji coba satu itu ya oke kita nggak usah kaki namanya nanti coba satu saya mulai nulis di sini nomor nama terus gini ini jumlah misalnya harga terus juga beli eh nomor satu karena saya males orangnya nomornya saya buat terus aja klik nomornya pakai kode Pak di depannya 00 format format pakai format custom kemudian dari format custom tipe bentuknya adalah di depannya 00 baru ke itu jadi disini saya pilih tipenya adalah sebagai contoh disini saya memasukkan ini tapi disini saya ganti dengan 00 fager 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 dan seterusnya ini saya buang oke namanya namanya januari sampai desember anaknya januari 01 sampai desember oh ini januari januarinya banyak semua nih nanti aja namanya sama dengan januari dan kodenya januari aja januari 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 berarti kalau saya barik ke bawah tetap dia januari semua kalau saya berganti dengan jan kalau saya barik ke bawah menjadi bulan jadi saya buatlah namanya sama dengan januari ditambah dengan 001 jan 1 jan feb feb 2 dan lain-lain oke saya ganti disini ini pekerjaan orang males ngetik oke lalu jumlah mulai jumlah jumlahnya berapa yaudah misalnya angkanya terserah anda berapa aja lu udah saya ulang aja lagi banyak-banyak eh kalau enggak contohnya kelamaan nanti malah ini ya kemudian dari sini kita sama kita buat aja dia seharis aja lah harganya beda-beda jumlah belinya sama dengan ini hari ini biasa kemudian baru kita format nih saya mau format ini bentuknya adalah pakai format stable oke kemudian ini di jarak dari atas insert insert apa insert row lagi saya tambahin ini supaya ada di tengah insert kolom oke kemudian saya kasih judul sini tabel penjualan ya tabel penjualannya saya format dengan yang agak lumayan tebal kemudian tab di di tengah dan tengahnya adalah tengah yang di-merge di tengah oke bahkan dikasih latar belakang misalnya dengan warna hijau nama ini sudah kemudian di sini ini masih dikotakin lagi dengan macam-macam yang lain bordernya warnanya biru misalnya yang mana saja yang sini biru yang sini biru yang bawahnya biru kemudian kita dikasih jumlah pula disininya jumlah ok jangan lupa formatnya juga kalau dia dalam rupiah atau dalam dolar deh oke kita buka udah kan kita udah kerja udah banyak-banyak kemudian eh kemudian yang tadi di developer kita stop recording kita lihat apa yang dilakukan oleh makronya di makronya kita edit maka dia menuliskan semua apa langkah kita sepanjang ini nah langkah-langkah tadi bisa kita jalankan lagi dengan cara apa ini saya buang deh atau saya nggak usah buang saya taruh aja di si dua saya jalankan record makro record makro run langsung makro coba satu tuh ada yang salah katanya kenapa ada yang salah ya karena itu di format tabel satu dan di format tabel satu lagi nggak bisa dong saya ganti aja saya ganti aja di sini tabel dua ya kita balik lagi jadi tadi developer Hai special basic eh sorry langsung aja di ran probe makro ranc Masih ada yang salah oh ya aktif si ini ke situ yes tabel satu oh ya tabel satu nya dikannya lagi dong adanya tabel 2 control F tabel 1 ada lagi gak tabel 1 diganti ke tabel 2 refresh tabel 2 find next tabel 2 find next oke ada selesai stop kembali lagi kita jalankan lagi masih ada yang salah katanya gak ada tabel 2 itu tabel 1 tabel 2 itu ada juga tapi namanya tabel 2 itu gak ada jadi itu ada beberapa yang harus dikati karena tadi kita menggunakan tabel biasanya agak repot tapi apa yang kita ketik tadi itu balik lagi kalau kita taruh disini kemudian apa kita jalankan ya gak bisa karena apa sedang di tadi apa namanya sedang dalam ini jadi semua yang tabel 2 saya ganti lagi ke tabel 1 mungkin lagi lagi oh tabelnya salah kalau nulis ya tabel 1 tabel 2 abis itu kita tutup kita kembali ke sini kita jalankan di sheet 1 nadi makro run kalau saya ada yang salah auto fill forens itu dan itu ini harus diubah dulu kalau gak dibuat di delete aja dulu semuanya ini saya buang delete semuanya oke oke di format iris clear all kursi baru disini saya jalankan makro nya tadi yang sudah direkod ada yang salah B2 bro masih ada yang yang diperbaiki subtotal masalah ini subtotal salah yang apa salah sedikit tapi pada tidak sudah jadi seperti misalnya tadi subtotal kita edit saja kita buang aja subtotal kita tinggal mencari bagian yang ada tulisan subtotal kemudian maka bagian subtotal ini bisa saya ganti aja nggak usah deh nggak usah apa urusannya nggak usah diaktifkan disini tentang perintah ini cukup dikasih tanda petik gini aja dia sudah tidak aktif ini sudah jadi komen ya sama dengan menulis yang macam-macam disini atau ini ah semua dibuang deh asal jangan nsubnya yang dibuang stop kembali lagi saya buang semua ini home clear all kemudian saya jalankan lagi developer yang tadi eh makro makro coba satu Oh udah jadi dengan pengetikkan yang banyak itu makro dan itu bisa digunakan ke macam-macam bedanya makro dengan ini kalau VBA biasanya kita mengetik sendiri mengetik sendiri dari Oh udah cermin apa nih Oh kalau lagi sudah makhluk yang untuk yang tinggal dari Irian ya Oke kita sudah punya contohnya seperti itu dan itu bisa segala macam anda lakukan nah presentasi nya ini akan eh adalah eh apa namanya eh eh agak lengkap dia sampai dengan eh pemrograman pemrograman BPA nya dan itu akan jelaskan minggu depan yang terutama anda harus mencoba adalah makronya jadi kalau anda lihat di ininya ngantuk ya Rizky Dian ngantuk itu telar banget gitu pelaporan ya Oh puasa terlebih lemas banget puasa dia Pak siap banget ya jadi disini ini eh memang disini bahasa Inggris ya tapi gampang lah kamu bisa translate atau kamu bisa gunakan presentasi lain lagi yang lainnya yang di dicari di Google tentang eh makro dan itu di waktu itu saya sudah share eh tempat untuk mencarinya di Excel mudah ya Excel mudah saya jaga lagi ya atau kelas Excel saya lupa gitu Excel mudah saya share ini ya kalau yang bagi yang susah menggunakan saya ikutin pakai bahasa Inggris walaupun kamu memang mau diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris maka anda bisa gunakan mana tadi zoom 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 hmm sharing window kelas Excel kelas Excel kelas Excel kelas Excel kelas Excel nah ini disini cari yang makro dan itu VBA VBA panduan VBA makro Excel tutorial dasar pengenalan VBA dan lain-lain oke ini cara membuat drop down case dan lain-lain sudah dalam untuk video yang kamu kemarin itu ujian ketika selamat menikmati oke jadi itu yang bisa anda coba dulu buat flowchartnya kerjakan terus kemudian di modul ini modulnya saya tulis saya presentkan sekarang di modul itu silahkan kalau mau nanya kan anak keputusan saya ngasih contohnya itu hitungan matematika bisnis dan lain-lain apa aja boleh tapi kan misalnya kamu nyuruh komputer kamu nyuruh komputer nopak rekam misalnya enggak perlu angka jika ada orang lewat di depanmu maka nyalakan kamera ini tergantung dari kebutuhan tetapi ini intinya bahwa iya semuanya itu bisa di guna di atur nah ini kalau yang di tugas keuntungan tugasnya itu satu suhu kedua akar kuadrat lagi eh apa apa sisi miring dari segitiga masukkan angka gaji atau genap dan umur nah itu itu yang modul 1 itu kamu kerjakan kemudian yang di modul 4 eh modul 4 apa ya yang makro makro modul 4 kalau saya di modul 4 itu mulai anda disuruh mencoba untuk makro recorder ini petunjuknya ada anda bisa lihat kan ya terus disuruh membuat report kemudian direkam ya atau boleh kalau nggak mau pivot yang lain juga boleh tugasnya adalah buatlah pivot dengan ini kemudian direkam dengan makro record the makro record the makro oke ada pertanyaan ada pertanyaan lagi oh Zira oh Zira nilainya agak lumayan jablok semua ini ya nanti mau saya rubah dulu saya tunjukkan sementara ya jangan nangis dimana pak liatnya ini belum 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 resminya ya pak coba saya lihat dong pak ya sedih banget susah pak enggak ya karena kita kebelajarannya juga memang kurang efektif kemarin iya kurang jadi rada banyak yang bingung yang jelas itu belajarnya tidak efektif eh mana nilai dimana ini absensi absensi pak kuliahan pak pak itu ya modul sama modul 4 tugas baru pak kenapa ya modul 1 sama modul 4 tugas baru iya biasa kan supaya kamu nyoba boleh berkreasi ya tidak sama dengan itu tetapi kamu bisa menjelaskan untuk semuanya ya boleh tugasnya tidak sama dengan yang ada di modul tetapi jenisnya sama seperti itu oke oke MLG 22 si berdagang lagi si berdagang bukan Justin kakak saya pak maaf ya pak oh enggak apa-apa enggak oh lagi rangen nih enggak apa-apa boleh kok malah mau ikut kuliah yuk nilai perkulian saya sedih lihat-lihat selamat menikmati selamat menikmati